selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa kembali bagaimana pergerakan indeks untuk seminggu ke depan dan juga 3 saham di dalamnya yang akan saya bahas ada HM Sempurna ada Astra Internasional dan juga Telkom nah kita langsung saja ke indeks indeks pada hari Jumat kemarin turun 0,14% pada harga Rp 4.507 kita lihat asing asing kembali net sale kemarin sebesar Rp 1,06 triliun dan kita langsung saja ke analisa teknikalnya bisa terlihat ISG untuk minggu depan akan menguji supportnya lagi di Rp 4.400 sampai Rp 4.430 setelah 2 candle tidak mampu naik di atas dynamic resistancenya di MA20 di Rp 4.600 arah ISG tetap akan menuju ke Rp 4.400 sampai Rp 4.430 seperti itu dan kalaupun ada sentimen positif di minggu depan ataupun dia bisa rebound untuk menguji Rp 4.600 dan kalau bahkan bisa menembus dia bisa menuju untuk ke Rp 4.800 seperti itu untuk ISG masih sideway ISG akan seperti yang saya bilang bilang akan terkonfirmasi akan ada pembalikan arah ataupun dia akan mengubah trend sidewaynya ini apabila dia mampu bertahan di atas Rp 4.900 sampai Rp 5.000 seperti itu untuk ISG segitu saja kita lanjut ke salam pertama ada HMSampurna yang sampat pada awal perdagangan tertekan dan setelah itu dia naik tinggi sebesar 3,63% kalau perharga Rp 1.855 langsung saja kita ke teknikalnya HMSP sudah mencapai target yang saya pasang di video-video yang sebelumnya tentang analisa HMSP saya saat dia berada di Rp 1.500 sampai Rp 1.600 saat itu saya bilang potensi dia akan ke Rp 1.800 untuk menguji resisten dan akhirnya pada hari Jumat kemarin dengan disertai volume dia naik di atas Rp 1.855 dan bisa terlihat juga makti juga bagus garis biru dan garis merah melengkung ke atas jadi itu sangat bagus dan volume juga bagus kemana arahnya? arah potensi HMSP akan menguji Rp 2.200 tapi ada terdekatnya di sini resistennya di Rp 2.000 seperti itu untuk HMSP selama bertahan di atas Rp 1.800 untuk HMSP selama bertahan di Rp 1.800 potensi ke Rp 2.000 sampai Rp 2.200 seperti itu masih bagus? akan kayaknya terkonfirmasi breakout atau malah false dia besok malah turun ke bawah lagi tapi saya rasa ini udah sepertinya akan terkonfirmasi kalau dia udah breakout dan menuju uptrend seperti itu untuk HMSP kita lanjut ke sampe 2 ada Astra Internasional yang kemarin naik 3.92% kali bahagia Rp 3.710 kita langsung saja ke teknikal secara teknikal AC setelah pada hari kemarin tutup di pas di supportnya dan hari Jumat kemarin rebound dan tutup pas di garis MA20 di Rp 3.710 potensi arah AC ke Rp 4.000 seperti itu potensi arah AC ke Rp 4.000 saya pasang target ya trend AC juga masih sideways ya di range harga Rp 3.300 sampai Rp 4.000 dan range keduanya dia akan bermain di Rp 4.000 sampai Rp 4.800 seperti itu AC akan bagus kalau sudah naik di atas Rp 4.000 sudah 1 bulan lebih juga di asetway ya di harga atau di harga bawah apakah AC akan merubah trend untuk mematahkan trend downtrendnya downtrendnya akan patah apabila dia ada di Rp 4.250 mampu breakout di Rp 4.250 sampai Rp 4.400 seperti itu untuk AC kita lanjut ke saham terakhir ada Telkom yang naik tipis 0,98% kalau terharga Rp 3.100 kita langsung saja ke teknikal secara teknikal range Telkom juga cukup lebar untuk trend headwaynya di Rp 3.000 sampai Rp 3.400 bisa terlihat setelah dia breakout dari Rp 3.000 dia mencoba menembus resistennya di Rp 3.400 tetapi gagal dan dia kembali turun ke Rp 3.000 dan coba menembus support dia gagal dan kembali naik untuk ke Rp 4.400 dan kembali gagal dan turun lagi dan menguji supportnya di Rp 3.000 untuk kedepannya apakah Telkom masih akan menguji supportnya di Rp 3.000 tapi apakah ini juga sinyal yang baik terbentuk candle perlawanan arah sepertinya belum ya tetap akan menguji supportnya dulu di Rp 3.000 untuk Telkom ya itu saja untuk hari ini terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa kalau ini bermanfaat bisa berlangganan dan bisa juga tulis di komen memberi tangkapan tentang analisa saya sehari ini dan juga dan terima kasih jangan lupa suka berlangganan dan sebarkan terima kasih sudah menonton selamat menikmati